Aktris Jennifer Koppen membanta isu yang menyebut rumah tangganya dengan Dali Wasing retak setelah jarang unggah momen bersama di sosial media sebelum sang suami meninggal. Dali Wasing, suami Jennifer Koppen meninggal dunia pada Kamis dini hari, tanggal 18 Juli tahun 2024, karena kecelakaan tunggal. Hingga kini duka mendalam masih menyelimuti wanita bernama lengkap Jennifer Rossell Koppen itu dan seluruh keluarga besarnya. Kepergian Dali dirasa begitu mendadak hingga membuat warganet menggali lebih dalam aktivitas yang dilakukan suami Jennifer itu sebelum meninggal dunia. Menilik akun sosial media dari Dali maupun Jennifer, keduanya terlihat jarang mengabadikan momen bersama akhir-akhir ini. Hal itu pun membuat warganet beranggapan rumah tangga Dali dan Jennifer tengah diterpap permasalahan. Ali-ali membenarkan anggapan warganet, aktris 23 tahun itu dengan tegas membantahnya. Lewat unggahan TikToknya at Jennifer.koppen beberapa waktu sebelum Dali meninggal, ia mengaku rumah tangganya dengan pria asal negeri Gajah Putih, Thailand itu baik-baik saja. Jadi mau sedikit klarifikasi yang mempertanyakan Papa Dali kemana? Everything oke, lagi ada masalah atau apa, banyak yang nuduh pisah dan sebagainya, asumsinya udah kemana-mana, kata Jennifer, Jumat, tanggal 19 Juli tahun 2024. Aku dan Papa Dali gak kenapa-napa, guys. Kita bukan berpisah, kita masih bareng, kita masih selalu bareng cuma kita enggak posting. Karena mungkin kita sudah berumah tangga, tiap hari bareng, jarang posting aja, imbuhnya. Dalam unggahan itu, Jennifer Koppen berterima kasih pada warganet yang amat peduli dengan rumah tangganya. Jadi thank you, Soma, buat kalian yang udah konsen, yang udah nanyain aku dan Papa Dali kenapa, semuanya baik-baik saja. Aku lagi sibuk aja, dan Papa Dali juga lagi sibuk. Papa Dali itu juga baru mulai merintis usahanya dia, Jadi kita doakan Papa Dali bisa sukses, ungkapnya. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.